Sebelum kita mendaki Baik kita berdoa dulu Berdoa di mulai Oke, kita lanjut Video, take Oke guys, kita mulai jalan dari Dari post-up itu ya Basecamp Basecamp Selawahagam Sama Mas Ilman Sama Ali Bertiga Kita tadi diantar oleh Ranger Selawahagam Pak Kuripto Di awal perjalanan Track terbilang landai Dan kita berjalan Diiringi dengan suara khasatwa hutan Tidak ada kali kok landai terus Baru awal Baru awal ke akhir Mari telau, mari keletan Langsung di gas Lebihidih Tidak ada Lihatlah Anjang Lihatlah dia landai tapi Nanjak terus Nanjak ya Dan juga Tapi landai Uh Biasa kalau lepas Gara tadi Apa? Tidak ada Tanda penunjuknya dimana? Kita sudah sampai di mata air Gunung Sulawagam dan ini mata air satu-satunya Kita sudah beli air, jadi tidak mengambil air itu Itu bukan pintanya? Biru Bukan ya? Terima kasih Ada mata air lagi guys Bisa mandi Di jalur pendakian, setelah kita temui mata air pertama tadi, ternyata kita menemui mata air lagi Yaitu liran sungai kecil yang airnya bisa dipakai untuk kebutuhan selama pendakian Tapi kali ini kita tidak ambil karena kita sudah ada stok air Apa kali ini? Aman bang? Aman Dustin Terlider Mantap selawagam Selanjutnya Terkelak Kau ada kekataan nih? Sampai tuh Serius? Apain? Masih kemana? Pacat 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 cek kata-kata orang lintar darah ini tracknya lembab kali guys ini kayaknya setelah jalan sekitar 45 menit kita break dulu guys tarik napas dulu jadi disini tracknya masih alami ya alami harus lihat-lihat tanda pita pita kayak gini guys tali rafia yang dekat-dikat di pohon warna merah, biru, kuning hijau, di langit yang biru terus tracknya itu tanah ya tanahnya dalam kayaknya daun-daun jadi rabu jadi tanahnya terasa dalam kemarin ya yang hijau ya oke insyaallah di pesa garmin baru lihat ini ya jadi kita menuju dari ini kita biru ke bendera hijau yang dipercaya ini oke ya 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 selamat menikmati selamat menikmati mulai dari titik ini jalur pendakian sudah mulai menanjak dan terkadang kita harus berhenti lama sembari mengamati sekitar untuk mencari petunjuk jalur yang ditandai dengan pita yang diikat di pepohonan terima kasih selamat menikmati terus kita ada jalan 2 jam ini break dulu sebentar tracknya udah mulai gak main-main lagi udah mulai nanjak sampai mana nih gak ada pos disini gak ada pos ini udah kita berapa jam lagi sampai puncak 200 berapa kilometer lagi 30 menit 30 menit 300 mdpl lagi siap mdplkan dulu guys tadi kita sempat kerjanan ya kerjanan guys dimantel kita makan siang dulu guys siang apa sore oh iya siang menjelang sore jam 3 ya makan siang menu nya apa menu nya tapi itu apa tuh lonjong-lonjong panjang ini kan lonjong panjang coklat telurnya pecah dia bahaya gak bahaya tak terus mie nya warna kuning tapi yang paling enak apa menu bersamamu sampai mana kita li sampai track 8 dikit lagi ya dikit lagi nanti track 8 tuh ada 3 bendera lagi ya udah 3 bendera menuju 1810 mdpl bismillah di jalur-jalur yang benar di jalan yang benar ayo ayo kita gak ada GPS kita gak ada GPS ya waktu sudah menunjukkan pukul 6 namun puncak belum juga ditemukan niat awal yang ingin berkemah di puncak akhirnya terpaksa dibatalkan dan berdasarkan harus sirkusi bersama kita akan ngecam disini menginap semalam dan esok hari akan melanjutkan pendakian mengingat perjalanan malam akan lebih berisiko daripada perjalanan siang maka dari itu karena waktu pun sudah menjelang malam akhirnya kami memutuskan untuk berkemah disini dan melanjutkan pendakian esok hari oke guys ini sudah habis maghrib tadi lagi buat sahabat api yang gun kayunya basah ini pejuang-pejuang api yang gun ini luar biasa kita ngopi dulu jangan sampai masuk ke minuman aku cukup nih udah udah jangan ngopi tapi minumnya maca maca juga ini energen seleraku ini kita ngopi di sel oja-oja bangun tidur cukup jam 7 pagi soalnya 17 terjat kita sarapan dulu masak air ya masak air biar mateng cakep benong ben cakep pagi ngopi lagi yang diminum energen oke Nah ini udah jam 19.00 kita packing, abis itu kita ke puncak oke guys sebelum kita puncak kita pemanasan dulu perenggangan kaki ya guys merasakan pengukuran titik elevasi tempat kami berkemah dengan puncak yang akan dituju hanya berjarak sekitar 100 meter vertikal artinya summit tidak akan memakan waktu yang begitu lama selamat ini tuh udah tambah ya ya ini 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 belum ya? belum silahkan jalur ke puncak kali ini relatif terus menanjak dan di trek banyak ditumbuhi rumputan dan pada akhirnya setelah 10 menit kami berjalan akhirnya kami sampai di puncak selawah agam selamat menikmati akhirnya gimana-gimana? oh iya mantap aja cam gramnya bagus ya ini tulisan guys akhirnya guys setelah 2 hari sedikit lagi guys 2 hari perjalanan gimana? pesan-pesan pesan-pesan lagi lah apalagi semuanya gimana? perjalanan dari bawah apa aja? awalnya kita mau kemarin hari sabtu kita mau sampai puncak guys cuma karena udah keseluruhan akhirnya kita cam di bawah dan pagi ini alhamdulillah kita sampai di puncak selawah agam most iconic mountain in Aceh hai 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 mantap sekali cuy tinggal tinggal ini biasa bisa tulis-tulis udah terlalu biasa udah 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 nyiapin pak puncak selawah agam nyanjela oke setelah selesai saya berasi saya siap lagi untuk turun gas pol selawah agam terima kasih terima kasih terima kasih pada kebencian kali ini saya belajar bahwa untuk mencapai sebuah impian dibutuhkan kekuatan keuletan dan juga kesabaran segala sesuatunya juga harus dipersiapkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan walaupun terkadang cerita perjalanan seperti yang direncanakan namun bukankah itu sebuah tantangan ayo terima dan lakukan inilah cerita pendakian selawah agam bersama Ali dan Khilman dan saya Benny Kunawan sampai jumpa di lain pendakian selamat menikmati Terima kasih